Intro Sebagai mana ditetapkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cerbon dan pihak terkait tentang larangan pemasangan alat peragak kampanye atau APK bahwa ada aturan tentang sterilisasi Jalan Siliwangi. Demi menjaga netralitas serta ketertiban, jajaran petugas PANWASCAM Kejaksaan Kota Cerbon melakukan sosialisasi larangan kampanye dengan membentangkan sepanduk pertuliskan perhatian. Ketua PANWASCAM Kejaksaan Subagio menjelaskan, sosialisasi ini agar ada dampak positif untuk melaksanakan sterilisasi di sepanjang Jalan Siliwangi. PANWASCAM telah menghimbau serta melakukan penertiban APK bersama Sapul PP terkait adanya pemasangan APK. Kami sengaja bersosialisasikan bahwa Jalan Siliwangi dilarang untuk dipasang APK dalam rangka perhelatan pemilu tahun 2024. Sesuai dengan aturan keputusan PANWASCAM Kejaksaan Kota No. 52 Tahun 2023. Mudah-mudahan dari biat kami dari PANWASCAM Kejaksaan itu ada efek positif untuk masyarakat supaya benar-benar Jalan Siliwangi ini bersih dari alat peragak kampanye sesuai dengan aturan tersebut. Sementara larangan pemasangan APK lainnya seperti di tempat ibadah, rumah sakit, layanan kesehatan, layanan pendidikan, gedung atau sekolah, serta fasilitas tertentu milik pemerintah.